Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Kali ini kita akan belajar Akidah Aklat Materi Kalimat Toyibah Ta'awud Anak-anak, biasanya sebelum memulai pembelajaran Kita membaca Ta'awud bersama-sama Apa itu Ta'awud? Mari kita simak materi berikut Mengenal Kalimat Toyibah Ta'awud Kalimat Toyibah artinya perkataan yang baik Kalimat Toyibah berisi pengagungan kepada Allah Sekarang kita akan belajar Kalimat Toyibah Ta'awud Pengertian Kalimat Ta'awud Ta'awud secara bahasa artinya memohon perlindungan Bacalah Kalimat Ta'awud berikut ini A'udzubillahiminasyaitonirrojim Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Kalimat Toyibah di atas berarti bahwa kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Makna Kalimat Ta'awud Anak-anak, Kalimat Toyibah Ta'awud bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah SWT Kalimat Ta'awud juga bermakna pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT Kita harus berlindung kepada Allah SWT Karena setan selalu berusaha menggoda manusia Setan adalah makhluk Allah yang selalu menggoda manusia dengan bujuk rayuannya Setan itu senang jika manusia melakukan kejahatan Setan berjanji akan selalu menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti Setan menggoda manusia melalui hawa nafsu Agar kita tidak tergoda oleh rayuan setan Kita harus selalu berlindung kepada Allah Caranya dengan membaca ta'awud Waktu mengucapkan kalimat ta'awud Anak-anak, kita harus memohon perlindungan kepada Allah Agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk Untuk itu, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud Berikut ini beberapa waktu mengucapkan kalimat ta'awud 1. Ketika akan memulai membaca Al-Quran Sebelum membaca Al-Quran, kita membaca ta'awud Hal ini sesuai firman Allah yang artinya Apabila kamu membaca Al-Quran Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Dari syaitan yang terkutuk 2. Ketika akan melakukan ibadah sholat Sebelum melaksanakan sholat Kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ta'awud 3. Ketika hati merasa tidak tenang atau gelisah Saat hati merasa gelisah, was-was atau tidak tenang Anak-anak, hendaknya membaca kalimat ta'awud 4. Sebelum melakukan perbuatan baik Saat akan melakukan perbuatan kebaikan Hendaknya kita mengucapkan kalimat ta'awud Perbuatan kebaikan yang dimaksud seperti Sebelum berbudu, saat akan belajar, dan perbuatan baik lainnya 5. Ketika akan memulai berdoa dan berzikir Sebelum berdoa atau berzikir Kita juga dianjurkan untuk mengucapkan ta'awud Manfaat mengucapkan kalimat ta'awud Kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat ta'awud Sebelum melakukan kegiatan Berikut manfaat membaca kalimat ta'awud 1. Meyakini bahwa Allah maha melindungi 2. Merasa bahwa Allah selalu dekat dengan kita 3. Selalu mengingat Allah dimanapun berada 4. Terhindar dari perilaku buruk dan kemaksiatan 5. Terhindar dari godaan setan 6. Memberikan ketenangan hati 7. Menghilangkan nafsu amarah Manusia harus selalu berlindung kepada Allah Jika manusia tidak mau memohon perlindungan kepada Allah Ia akan menjadi manusia yang sombong Nah anak-anak Dalam kegiatan sehari-hari Bu guru, anak-anak Harus mengucapkan kalimat ta'awud Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Mungkin beribadah Solat, membaca Al-Quran Belajar Kenapa? Agar kita senantiasa dilundungi oleh Allah Dari bujuk rayu setan Dan kita senantiasa Bisa dekat kepada Allah SWT Nah anak-anak Itu tadi materi akidah aklak Mengenai kalimat tojibah ta'awud Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!